Hey guys, WMZ disini Dalam episode kali ini kita akan membahas SCP-499 Someone to watch over us Dengan kelas objek kita Yaitu seseorang yang selalu ada di sisi kita ketika ingin meninggal Dikarenakan ia tidak akan muncul setidaknya satu orang setiap saatnya 4999 tidak berbahaya dan mengontaminasi dirinya sendiri Laporan keberadaan dari 499 seperti foto, video CCTV, atau hal serupa Harus disita dan diteliti lebih lanjut Dan jika ada orang lain yang melihat 499 selain pasien yang akan mati Maka orang tersebut akan diberikan amnestik untuk menjadi lupa 499 merupakan sebuah sosok manusia seperti biasa Mempunyai penampilan yang beragam Tetapi dia pasti akan selalu menggunakan pakaian formal warna hitam Karena bukti yang sedikit dan muncul hanya beberapa kali Kita tidak tahu kenapa 499 menghampiri orang yang akan mati nantinya 499 hanya akan muncul di dalam ruangan yang isinya hanya satu orang saja Dia akan menemui orang tersebut jika orang itu sakit kolonis Mengalami luka berat dan sebentar lagi akan mati dalam tidurnya 499 akan muncul di sebelah orang tersebut 20 menit sebelum meninggal dunia 499 tidak akan muncul jika orang tersebut koma, tidak sadar, atau tidur Dan tidak akan muncul jika orang tersebut ada yang mengurusnya atau mencenguknya Jika ada tempat duduk di ruangan tersebut 499 akan duduk di sana Tapi jika tidak ada Dia akan berdiri atau duduk di lantai di samping tempat tidur orang tersebut Lalu 499 akan mengeluarkan bungkusan rokok dari jaketnya Dan menawarkan rokok kepada orang tersebut Jika orang tersebut menerimanya Nanti rokok tersebut akan ditaruh di mulut orang tersebut Dan menyalakan rokoknya secara bersamaan Tetapi jika tidak Maka 499 yang hanya akan merokok 499 tidak akan berkata apa-apa Tetapi ia akan melakukan kontak seperti menyentuh tangan Atau bau huu orang tersebut sampai dia meninggal dunia 499 hanya akan mengujungi orang tersebut yang memiliki sifat dan kriteria berikut Dia tinggal sendirian Tidak beragama apapun Tidak mempunyai rumah tinggal Mempunyai kelainan jiwa sebelumnya Seorang veteran militer Tidak punya catatan kriminal atau kejahatan Tidak punya anggota keluarga Tidak menikah atau sudah berpisah Tidak berinteraksi banyak dengan sosial sekitarnya Tidak berprestasi dalam menjalankan kehidupannya Dan tidak memiliki teman yang banyak Foundation tidak ingin melakukan penelitian lebih lanjut menahan 499 Karena hal tersebut tidak diperlukan 499 tidak berbahaya Dan akan terkesan tidak sopan Jika 499 ingin membantu orang yang meninggal tiba-tiba dihalangi 499 pertama kali ditemukan karena disebut sebagai urban legend yang semata Muncul beberapa kali di stasiun televisi berita terkait penampakannya di rumah sakit setempat Foundation telah mengambil tindakan untuk menjadikan hal tersebut hoax atau misinformasi Untuk menutup informasi dari 499 yang ada 4999 juga diteliti terus menerus oleh Foundation Sehingga kami pun juga menemukan beberapa bukti keberadaan 4999 di beberapa waktu di masa lalu Seperti dalam sejarah dunia, adat dan istiadat dari setempat Bahkan sebuah cerita mitologi yang berusia ribuan tahun lamanya Seolah-olah mereferensikan bahwa 499 adalah malaikat yang menunggu kematian kita dalam situasi yang berbeda Menurut kalian gimana? Komen di video ini dan SCP mana yang kalian ingin bahas Oke, itu saja untuk video kali ini Dan jangan lupa Secure Contain Protect Terima kasih telah menonton!